Dua sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Nusantara, yakni SMA dan SMK Nusantara, ternyata memiliki perbedaan dalam pelaksanaan USBN yang digelar serentak seluruh Indonesia. Dimana dalam pelaksanaannya, SMA Nusantara menggunakan ujian tertulis, sementara SMK Nusantara menggunakan sistem berbasis komputer, yakni ada lima mata pelajaran yang dilaksanakan dengan sistem berbasis komputer, sedangkan yang lainnya menggunakan ujian tertulis. Kepala SMA SMK Nusantara Jambi, Jaya Kusumantri, mengatakan lima mata pelajaran diujikan dengan sistem IT atau komputer ini berdasarkan kesepakatan MKKS, karena pada dasarnya membutuhkan waktu untuk melaksanakan semua mata pelajaran bersama, karena butuh persiapan. Sudah kita sampaikan kepada siswa, dan itu pun sesuai dengan juknis ataupun pos USBN itu sendiri, memang dibolehkan sesuai yang tidak hadir dengan alasan tertentu. Kalau yang sakit, perlu surat terangkan dokter, supaya menjadikan dasar hukum untuk bisa mengikuti ujian susulan. Itu Pak, untuk lima mata pelajaran tadi yang khusus untuk komputer tadi, SMK kalau boleh tahu apa saja Pak? Oh iya, untuk yang SMK, yang lima mata pelajaran yang diujiankan secara komputerisasi, ada lima mata pelajaran, yang pertama PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan KKPE. Jadi ada lima mata pelajaran, kemudian sisanya nanti kita kembali ujian kertas atau pensil, kita mulai setelah ujian komputer ini selesai. Pihak sekolah mengharapkan untuk kedepannya semua mata pelajaran bisa diujikan melalui IT dan juga tidak hanya untuk SMK tetapi juga untuk SMA karena menggunakan IT lebih efisien.